Salam Haleluya, saya Agus Tigno yang biasa dipanggil dengan sebutan pendeta jalanan Indonesia mengucapkan terima kasih buat Raja Walices, Britalk, tetap semangat melayani Tuhan Yesus dan tetap menjadi berkat bagi sesama manusia, bagi bangsa-bangsa supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan sekali lagi, saya pendeta Agus Tigno, pendeta jalanan Indonesia mengucapkan terima kasih buat berkat yang sudah diberikan kepada kami anak-anak yang disini ini, ini, oh itu ini ya, itu ada, ada mbaknya terus yang di dalam itu ada bayinya sekali lagi, terima kasih, thank you buat beritalkan Raja Walices atas pasokan amunisinya selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya haleluya, salam, salam halo semuanya ini rapi gak sih, framing ini? eh? ada ini ya? kenapa sih emang? gak keliatan gak, ini 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 ya kenapa emang? gak apa ya? ada ini kali ya, tasnya kawasan iya, selamat datang mau nyolong opening, mau nyolong opening iya kembali lagi bersama kami di the end of the third season iya, ini adalah season terakhir kami sebenarnya ini gaya-gaya doang aja, tutup-tutup season sebenarnya sebenarnya kami mau libur aja sih, sebetulnya libur lah, udah dapet banyak duit kemarin dari event offline, kita dapet sekitar 83 juta hah? 830? 830 ya 830 juta kita mau ke Bahama dulu bro silahkan ya, ngerti ya Yong ya ngerti Yong ya anda paham? ame John F. Kennedy tapi hari ini kita mempertutupan season 3 iya, jadi kita anggapannya ngomong evaluasi karena abis ini gue udah cape lah diikut-ikutin mulu konsep-konsep kita ini iya, kita kalo bikin apa pasti dari tempat lain, gereja lain pasti dibikin ya pasti ada yang ngomong juga lu kalo pdn aja lu banget ya orang subscriber selalu aja gak banyak emang iya sih sebenernya itu cuma 15 ribu doang tapi kalau Andre ya, bayangin 15 ribu tuh jemaat semua iya banyak loh itu banyak sih banyak 15 ribu karena kemarin aja kita buka gereja baru kan cabang brevetalk itu rame banget rame banget ya iya, 150 orang loh gua pas sekarang mah 3 kali lipat ya 3 kali jemaat rsi loh tapi gua pas sekarang masih gak ngerti sih kok masih ada orang yang mau beli tiket gitu iya soalnya guenya asik ngerti gak lu? iya gua juga asik sih kayak gitu adesannya ya iyalah kalo gak ada kita kan pasti barang gak dateng bener-bener tapi gua harus cek lu track record lu tuh se... asik itu gak? lu kalo mau ngomongin track record lu langsung depan orangnya jangan suka sembunyi-sembunyi gitu lah kayak banyak yang ngomong tuh lu gua gak sukanya sama lu bukan sama gua bener sih emang banyak yang mulai gak suka sama gua tapi ngalah apa namanya hidup itu kita tidak bisa membuat semua orang bahagia melihat kita pasti ada yang tidak suka gitu ya iya betul tapi semoga di 3 season ini walaupun bisa dikatakan technically 2 season aja karena season 2 itu aneh dan agak tidak jelas arahnya kemana kayaknya kita lagi kumpul setting aja iya bener begitu ya tapi semoga menjadi berkat lah buat temen-temen yang nontonin ya dan bisa jadi pencerahan juga bagi kalian-kalian yang mungkin sudah muak dengan gereja gitu ya bahwa banyak kok masih gereja-gereja yang benar gitu bukan muak dengan gereja muak dengan orang-orang di gereja yang betul-betul oknum-oknum lah oknum-oknum gitu ya ternyata setelah kita panggil-panggil banyak kok mereka-mereka yang masih punya misi mulia ya iya iya karena gereja mereka kan masih kecil juga ya iya karena kemarin pas kita nanya kok ya ke situ disini ada gereja weekly gak bener-bener setiap hari minggu gereja gitu angkat tangan semua angkat tangan semua 90% lah karena 10% nya gua maldo betul saya sama bagian depan itu bagian depan banyak yang ke gereja yah tapi kita udah lempar pertanyaan ke gak usah jangan gak usah iya iya bang cogan ya kita udah lempar pertanyaan di instagram dan di youtube community tab ada beberapa pertanyaan mau dari mana dulu nih kawandre enaknya dari instagram dari youtube community kawandre ada di grup udah dikirim ke grup oh iya gua sambil bacain aja ya boleh mas manu kenapa pak pendeta senang sekali pake ayat mendukung agenda pribadi mereka haaa emang ada pendeta kayak gitu ya ya kalo dia bertanya seperti begitu berarti kan ada ada menurut iya ada atau dia menuduk kawandre ngomong kayak gitu itu menuduk kawandre itu menuduk siapa maksudnya kawandre kali mendukung argumen kita gitu dengan ayat iya maksud lu gimana sih paling gampang maksudnya lu lagi pengen apa lu carinya di alkitab apa nih ayatnya kira-kira betul lu mencari justifikasi berarti iya orang-orang yang itu mencari justifikasi di ayat alkitab gitu misalkan lu lagi pengen ngegampar orang terus lu begitu ngegampar lu bilang ini gampar di kanan kasih pipi kiri gitu ya cari justifikasi iya paling gampang ya iya kenapa kawandre suka membantu justifikasi kita sih siapa yang jauh cepih kan gak ada gak ada ya kalo mungkin pertanyaannya ini kan berarti ada oknum-oknum ya keman ya yang ngerjain kayak gitu-gitu ok oknum bukan buka singkatan ok singkatan ini lu mesti jelasin dulu nih kebangan apa gak ngerti nih bikin gua keselak tadi iya waduh keselak banget keselak apa gak ada keselak hai hahaha iya 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 kok tadi sang orang kita tuh bercandaan mulu dong iya tapi emang iya kan gimana kok gimana ya ya kita ada satu memperaduga bahwa dia tuh memang gak paham aja bisa jadi bisa jadi ya dia polos-polos aja yang dia yang dia tau ya sejauh itu gitu atau yang kedua memang beneran punya agenda aja gitu yang kedua memang beneran punya agenda yang dia lagi pengen kerjain di gerejanya dia cari ayat-ayat pendukungnya untuk mendukung tapi boleh gak sih kok boleh kan nih harusnya ya kalo sejalan dengan perintah Tuhan gitu misalnya di Alkitab kalo sejalan dengan perintah Tuhan tapi baik baik waduh tau itu ya lu liat ini nih apa track record liat kau anggir yang ngomong aku anggir yang ngomong ini track record ya track record iya kalo ditanya sejalan dengan perintah Tuhan atau engga ya boleh sih do boleh digebukin boleh digebukin ya boleh digebukin Tuhan sendiri nih orang gua kagak ngomong lu bikin sendiri lu cari ayat pendukung sendiri maksud ketua maksud aku anggir tuh Tuhan tuh bisa gebukin nah itu beneran bisa gebukin itu hyperbola doang iya hyperbola doang jadi ya gak tau lah agenda dia gimana dia pengen menggenapi agendanya bisa aja tapi sebenernya kalo masih sejalan dengan Alkitab mah aman dong kok gak juga gak juga kan kaitan itu untuk mendukung agenda dia yang berarti mungkin kalo agendanya bener oke dong ya kalo agendanya bener menurut siapa bener sama baik beda ya menurut pendetanya misalnya oh ini bangku udah mulai sempit kita butuh budget buat beli bangku lagi berarti kan boleh dong berarti memperbesar kerajaan Tuhan ya tapi gak tau narasi yang dia maksudkan ini apa agendanya sendiri tuh apa apakah mau memperluas daerah sendiri ya kan sesuai doa yabes kok itu nanti kita bicara lagi ya dalam-dalamnya tuh isi doa yabes kayak apa tapi ya well ya karena mungkin mereka memang punya agenda sendiri yang ingin memperkaya diri ya kita gak pernah tau juga sih tapi anggap aja lah berarti tergantung agendanya lah ya iyalah tergantung agendanya apa dan memang mungkin misionaris mungkin iya mungkin juga investasi betul bisa juga investasi waktu investasi untuk ke gereja yang lama gitu iya bisa lagi rame mau mau udah udah diundang tapi belum responnya udah kita lakuin cuman belum dibalas sama kayaknya kok Alvin Lim tuh lagi sibuk banget gua yakin undangannya lagi banyak banget iya 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 terkait dengan kasus gereja ya iya bener 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 dan amazingly tuh tuh kasus ternyata rame banget ya boleh iya membuat nama Alvin Lim naib bahkan kemarin kita tuh pas ngomong di live podcast pun orang juga pada langsung ketawa iya bahas inisial itu udah langsung pada ketawa iya emang inisialnya juga nama sih abisnya maksud gue berat juga kalo inisialnya kayak gitu lain kali jangan kayak gitu kalo bikin nama jadi susah di inisialin iya kan iya inisialnya memang apa? javages javages hebat ada nih please jangan finish podcast favoritku nih aman sebelum kita bertiga pake lambo nih kayaknya masih jauh lah kita dari kata finish ya orang masih susah gini aja sok finish-finish iya belum kenapa kolul lambo sih? kan bisa Ferrari itu kok pilihan pribadi loh preferensi tapi ya sebelum kita kaya belum bubar lah ya harusnya sih gitu ya Ini sarkas ya kalau lu buat orang-orang tol di luar sana Dikirain beneran Sarkas namanya Sarkas Sarkasnya Sampai orang-orang kayak Oh jadi gitu kalian menginjil-menginjil lambo Enggak Kita mau 700 episode gak akan kebeli lambo Dia sampe emosi banget ini dong Masalahnya ada orang tol itu Pasti gue yakin Lu gak boleh ngejac orang kayak gitulah Karena Ya mungkin beneran Kapan Kapan Raja Wali buka cabang Kan lumayan kalau tiap cabang nyetor Udah rencana tapi Satu cabang katakanlah Perpuluhan misalnya Berapa Sebulan mungkin bisa Cepe lah ya Wah Emang nyampe kok perpuluhan kita Arsi cepe Gue gak nyampe 20 Bisa nyampe nih Bisa nyampe nih Bisa nyampe nih Belum tentu Belum tentu Tapi mendekati gak kok 20 Enggak cepe Cepe Belum tentu Enggak nih Kalau cemahnya 50 Enggak nih Kalau Andri ngomongin 200 Nah itu Tanya aku Itu tau Itu tau Seharusnya jawab gue 200 200 Aduh Kenapa gak kepikiran Buka cabang kok Yang udah Sehatu aja Singgap ngapaan Udah mesti buka cabang lagi Ada seorang si namanya franchise Bisa lo jual beliin Apalagi ada Brave Talk lagi sekarang Iya gitu ya Gue gak keberatan Buka aku di pajang disitu Bagus juga ya Lumayan ya Jadi kalau bayar franchise-nya Full package Kita bisa muncul Bisa muncul Lu apa Mario Bros Lu muncul Bisa muncul Tapi kan kalau lu pada mau tau Bulontong siapa Juga bisa beli franchise kita Dapet service Bener Ada Bulontongnya tuh disitu Kenapa ide-ide begini Kok saya gak kepikiran ya Nah Ini cuman orang busuk doang Yang gini Yang gini Itu dia Gitu Podcast ini akan rutin selamanya Sampai akhir zaman Dan ini gausnya akan Akan sama terus kan Ya mungkin Umur sih gak ada yang tau Iya bener Maksud gue Umur gak ada yang tau Kau Andre sekarang udah 42 kok Iya 42 Tengah 13 43 Terus masih main bola lagi Iya kan Gak tau Gak tau Bahaya loh Iya kan Orang mah doain yang baik-baik Masih tuh bahaya ketagihan Ntar olahraga terus Jadi gak sempat podcast Gitu maksudnya Kata bahaya nih Dikati ketagihan tuh Beda gitu Beda Semangat lagi semua tergantung apa Mindset Mindset Sedap sekali Teman-teman Jadi kalau rencana Tentunya kita ingin lah Pelayanan ini Abadi dan semakin baik Gue juga ingin sih sama Manuel akhirnya tumbuh dewasa Dan tidak ngomong jorok lagi disini Gitu kan Gue gak ngomong jorok kok Gue sering ngomong kasar Lu Saya disensor-sensor Lu yang ngomong elu Memang terutama gue Tapi kan lu juga Tadi lu kesel Lu yang ngomong tadi Gue mah dipikiran gue doang Wah Dia nih tadi Mau ngundang Aktif Aneh banget ini orang Aduh 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 Itu Tapi ya itulah Gue berharap Gue sama Manuel kan bukan orang sempurna Makanya kita juga gak bilang Kita juga mempaling suci Karena kita disini juga menanyakan Hal-hal yang kita bingungkan Kita ingin bertobat Belum aja kita Ini nanya juga nih Ini Bulontong tuh yang mana sih Masa gak tau Masa gak tau Sebenernya kalau orang tau Bulontong yang sesungguhnya Wah Rame Rame Karena Tidak seperti nama Bulontong Lu kan gak Nih ya Bulontong tuh sama kayak Yanti Di PWK Wah Karena orang tidak menyangka Nama ini Patut disematkan oleh orang seperti ini Iya betul Jadi Namanya kenapa? Karena dia memang perempuan Iya Lu tau gak kenapa hostin satu lagi tuh Yang pendek-pendek Namanya Kevin Udah gak ada lagi Karena dia Masuk gak? Dia suka Mbak Bulontong Cuma Bulontong sama dia Entering Bulontong sama dia Karena takut dijulik Tolong ya guys Tolong ya Tolong lah dia harus diguang nih Tolong lah Tolong lah Jadi kalau Bulontong Nanti akan ada saatnya Iya akan Dan itu akan menunggu sebuah momentum lah Yang mungkin bisa akhirnya memunculkan Bulontong ke depan kamera Iya betul Ibarat film apa tuh Avenger Endgame nya gitu dia muncul ya Tapi kalau sudah datang ke offline kemarin Pasti tak tahu Kita harus tunjukkan siapa harusnya udah tahu Harusnya tahu Harusnya tahu ya Tembak-tembakan Batman Benar 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 Iya Kamu sih Batman? Robin bisa Iya Iya juga sih Aquaman Gundala Gundala Ini ada lagi Max Chance gak ibadah KKR tapi kolektif Ini perlu dijawab gak ya? Maksudnya bergereja-bergereja berarti Kumpulan rame-rame Kumpulan gereja-bergereja Pelayanan KKR Jadi kayak KKR Kompilasi ya Kompilasi gereja Enggak udah dikasih nama yang tepat Kolektif Kenapa harus lu yang diganti lagi sih Kompilasi Kompilasi album Maksudnya gue udah coba sih Kompilasi Komplikasi Maksudnya gue udah kasih bahasa Yang tempat gue Ini gue juga lagi Kolektif Gue lagi buka komplikasi juga nih Cape banget Aplikasi dong gitu Cape banget Bisa gak kalau gitu sebenarnya? Boleh-boleh lagi ya Ya kalau memang yang diajakin Mau ya bisa ganti Itu ego kan kok Ego dong Kalau misalnya lu diajakin Lu mau gak gereja Arsi Ayo kita Komplikasi Gereja Komputasi Komputasi Mau gak kok? Ya tergantung Gerejanya ngajak siapa dan gimana juga Apa pertimbangan lu tuh apa? Kalau misalnya lu tolupan kita Atau juga misalnya gereja-gereja yang Ya mungkin berseberangan Sudut pandang ininya ya Valuenya dengan kita Ya pasti kita pikirkan Ada ketakutan jemaat lu Bakal ke tempat yang lain gak gitu? Enggak sih Kalau itu kolaborasi Kolaborasi aja sih Jadi kalau ada jemaat yang Mau bahasa kolaborasi Gak apa-apa kok? Oh iya Gak apa-apa gitu? Ya gak apa-apa Kalau memang dia Lebih diberkati Sono gak apa-apa Jemaat kan punya Tuhan Iya kan? Gak masalah Gak boleh Keren Saya suka sama mas Masa namanya siapa tadi? Batman Andrehanisa Adalah ini Please banget undang Dautoni Pasti pecah Waduh Sama si ekonomi Akhir jaman gitu ya Sama mirip-mirip sama Pak Erastus mungkin ya Sama ngomongin soal ilmu boi Ilmu boi Beda Pak Erastus beda sih Kalau Pak Erastus kayaknya maut sih Kalau gak salah ya Bukan Langit baru bumi baru dia Bumi baru Iya Langit baru bumi baru Soalnya yang bapak-bapak itu suka tuh Dengerin Pak Erastus Karena ngomongnya adalah Akhir jaman dan Gak selalu dia Gak selalu Gak selalu Gak selalu dia Tapi kita cobalah nanti Undang Pak Dautoni lah Emang mau lu? Hah? Mau lu? Wah Kan bisa sama lu doang Gak canda gue Ya pasti ada gue doang Respect Gue sama semua pendeta juga Iya gak? Tenang aja Ini bakal ada onsetnya Part 2 Ada Ada dong Pasti ada Kita rencananya tiap bulan ya Maaf Itu kalau gitu Lebih kepiansui saya ya Kalau kayak gitu ya Tolong jangan Ada setiap bulan Capek bikinnya Jadi mungkin ada Di setiap tahun satu Di tahun depan So far Kita gak bisa ngomong Ada berapa Cuman rencananya Tahun ini kita libur Karena udah menuju akhir tahun ya Iya bener Udah menuju akhir tahun Jadi siapa tau Mungkin akhir tahun kita mau bikin juga Kita gak tau juga Ada yang tau lah Nanti biar Tuhan yang menentukan Ini kan adalah pelayanan Balik-balik lagi It's a God service ya Amin Amin Gitu Anjas Libur berapa lama Agustus ini Aku lagi ke apa nih Kepotong nih Kita mungkin paling lama Libur sebulan kali Kita ada libur gak sih? Oh ini Albert ini mah Oh iya bener tuh Nanti-nanti kita tapping Boleh lagi Kalau misalkan kita lagi Ketemu jadwalnya Sama nanti ngisi Brave Talk onside ya Iya Kayaknya Asik juga Kalau sih ke Albert ya Albert itu yang kemarin Ada di sini juga ya Apakah season 4 Emang season 4 Season 4 ya bener ya Season 4 bener Masih bersama Oh sayang sekali Kita pamit nih Mohon maaf karena sudah ada offering Dari gereja lain Wah kita sudah dapet Yang lebih gede adalah duitnya Iya namanya more brave More brave talk gitu Jadi lebih berani sedikit gitu Atau bukan brave talk ya Apa tuh kalau gitu Ya bukan brave talk namanya Oh iya bukan brave talk Gampang banget ya Kayak 4 mata ditutup Jadi bukan brave talk Bukan brave talk Bukan brave talk Menawarkan diri dia Menawarkan diri CP nya ada di deskripsi Langsung bisa kontakkan Atau Bulontong ya Dia talent manager kita Jadi nanti dia yang bikinin roadmap Karena Bulontong juga Macem pemain bola Ada transfernya ini Ada transfer Tapi kalau misalkan ya Ini deh kawan Andre Misalnya ada gereja gede nih Dateng kau kawan Andre Dre itu brave talk Gue yang bayar nih IP nya Gue akuisisi Gue akuisisi Pede banget nih kita nih Tapi kan berandai-andai aja Iya itu kan berandai-andai aja nih Misalkan ada satu gereja yang gede gitu Dia mau akuisisi brave talk Gimana ya kalau kayak gitu ya 10 miliar rupiah Kalau 10 mah gue Gue bilang beko Kalau ngambil kawan Andre 10 miliar bro Gila padahal harga pintu sorga tuh Lebih mahal daripada itu 12 ya Sekitar 11an Bisa ditukar video itu Barter 2 Tukar barter Iya berarti ntar lo ambil Terus lo keluar Terus lo bikin bukan brave talk Iya Gimana kok Kira-kira Kira-kira mau jual gak Apa nih Brave talk 10 miliar Kita yang bikin Hebat juga ya Asik juga sih Asik juga sih Tertarik Gue jual lah ya 10 miliar Apalagi kita kan nambah-nambah mamon Kita jual Iya Lu emang gak mau dok 10 miliar lah Gue tergantung Gembala aja lah Dia dirempat bola panas ke saya Dalam hati yang mau lah Lu tergantung anak rumah Masuk sekolah mana Ntar ganti Nanti kalau mau masuk juice Ya pakai itu tuh Maha tadi Ya lah jangan gitu-gitu Jadi kalau ditawarin gak mau kok Ya value-nya apa dulu ya Mau ini Ini kan bukan mengenai perkara duit atau gak duit Asian Asian value Asian value Tau juga orang yang nonton Total Politik Cut that stupid Ya ini tadi Instagram udah beres Ini sekarang kita masuk ke Youtube Oh iya ada lagi ya Eh banyak juga ya nanya Banyak ini kakak yang biasa Semenjak belum talk on set Kayaknya Semakin dianggap kita Emang kita populer banget Kita boleh kecil di Youtube Tapi kalau lu mau ngadu Berantung sama kita di offline sih Ayo aja Gak 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 Lu gak Lu aja Lu kan bisa bareng HHCOR Gue gak Udah plus banyak itu Gue gak Gue gak dulu ya Maaf ya Ini ada yang dari Saga juga nih ya Eh apa dari Youtube juga ya Bang mau nanya Kenapa Kristen selalu dukung Israel Oh ini kita udah bahas Oh ini kita udah bahas Kita juga gak akan bahas Apakah disini juga Disini juga kita bahas Bukan karena kita takut ya Tapi kaya ternyata itu Menjadi topik eksklusif aja lah Iya betul Walaupun kalau lu ada yang nonton kemarin Kan mah tau lah science kita dimana Hmm Wih tau Itu dibalas sama adminnya juga nih Gak juga ah Manuel sama Aldo tuh kemarin dukung komeng Bagus Bagus Siapa yang ternyata bales Gue Gue Ngebanggabanggain diri sendiri Kayak gak sih Kasian banget Kasian banget Kasian banget Ini nih host kalau jam terbangnya belum jauh Belum jauh ya Yang masih balesin dia juga Dia juga Itu ya Berarti belum banyak jam Sempet dia Sempet dia Semua kok semua video yang ada dianya nih Dia tontonin Dia bacain Dia balesin Gue gak tontonin lagi Dia balesin Gila Dia niat banget Oh berarti friendly ya Manuel Jadi kalau mau DM Direct aja Gak jangan-jangan-jangan gak usah Dia pasti bales kalau dia Gak-gak-gak Gak semua Gak belum Gereja Kenapa gereja Pantekostal Atau karismatik Gak ada pengakuan iman rasul Ada Dan pengakuan iman Nicea Nicea kan Gak tau bukan gue Ini yang jawab nih namanya Ornatan Kevin Makan durasi Jadi kalau kita di GB sendiri ada kok Pengakuan iman itu ada Di gereja-gereja lain pun juga ada Kita emang pernah ya Gak pernah ya Gak ada kayaknya Ada Pengakuan iman rasul Maksudnya kita ngaku gitu Bukan nanti dibacain gitu Biasanya kalau di GB Gimana 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 kalau liturginya gimana Jadi kayak Di setiap acara Kayak kita sidang pendeta gitu ya Kita pasti ada Oh berarti bukan buat jemaat Jemaat juga ada Di gereja-gereja ada biasanya Baik di Pentecostal yang lain Atau di GB Di GB sih mestinya Iya sih Gitu Ngapain itu ngapain kok Kayak membaca Pertama kayak pengakuan iman GB itu Yesus Kristus adalah Tuhan Ih gue gak pernah cuy Misalkan begitu Alkitab adalah firman Allah Kami percaya pada apa Itu pengakuan iman rasuli Kurang lebih begitu-begitulah Ada Jadi kalau dia bilang gak ada Salah ada Oh ada beberapa yang ada ya Ada beberapa Ada yang ada Ada yang gak ada Secara sinode pasti ada Cuma metode dibacakan Sampai ke gereja-gereja Ya lagi-lagi Oh metodenya beda-beda Iya biasanya ada di hari-hari besar Tapi ada yang dibungkus sama Tapi memang Kalau dibilang durasi ada benernya Ya dalam konteks Sekali pelaksanaan pembacaan itu Ya pasti makan 4-5 menit sendiri sih Karena bisa ada 12-13 butir lah Oh gitu Ada Susah tunelnya Oh iya juga sih bener Apalagi segede gini lho Segede gini butir Susah tunelnya Iya Kalau kapsul kan gampang Apalagi puyir Oh iya Iya ada Sekolah mana inti Eh namanya sebut eh Oh iya Bulan panggung Iya Apa Ketapang Oh iya sama ketapang Oh pantasnya ditelen Biji ketapang Waduh Waduh Next question Lewatin aja kali sih Iya maksudnya respon lah ya Skip aja bisa gak Kalau kayak Oh pantasnya rambutnya di ketapang Bisi-bisi mening Biji ketapang Biji ketapang keluar banget Terus siapa yang tau Makanan betawi Biji ketapang Makasih ya jadi lucu nih Ini miracle water buat apa? Bisa buat bersihin makeup gak? Oh bisa banget Ini jadi botolnya gak tau konteksnya Jadi kemarin live podcastnya itu dikasih merchandise adalah Miracle water Isinya adalah Kota-kota miracle water gitu Bukan beneran Jadi jangan diminum beneran Jangan dipakai buat bersihin makeup Beneran juga Tapi kalau dengan suggestive Oleh situ Jangan Jangan Lu tinggal gini nih Iya Ini bisa sembuh Dibalas juga sama admin Dia sendiri lagi Biar lucu Kasih baca Kasih baca Buat pajangan doang aja Jangan dipakai bersihin makeup Ntar mau kamu Kedorong gravitasi lebih cepet Oh gitu Lebih sopan dong Sebenernya kalau yang gak ngerti itu Sebenernya itu adalah Konsep merchandise satir dari kita sih Satir? Karena kan banyak yang suka minta diberkatin Airnya dan segala macem Nih lo dapet Sekarang lo kagak perlu minta lagi Bukan dikasih Dijual Dijual bahkan Untuk dari beberapa oknum Iya Jadi kalau ini kita kasih gratis gitu Walaupun bayar tiket ya Gak gratis juga Tapi mau cereti tau Maksud gue Kita gak dapet duit Tapi intinya itu merchandise nya Harusnya buat di pajangan Iya Karena kalau lo kasih UV itu Nyala bro Botol ya bro Iya jadi kayak Parodi dari Meriakal Water Atau Holy Water Yang ada di luar sana Diperjual belikan sama oknum-oknum lah Maksudnya itu Gendong guys Dapet baju gak sih kemarin Para partisipan? Enggak dong Gak dapet Iya lo ngapain lah Gila pego dapet baju Mau apa jual gue loh Pego botol Cocok Bisa dipakai ulang sih Kalau mau Iya Cuma bau cat Agak bau Cocoknya tiga kali kalau mau Ini ada digital Ada digital recordnya gak bang? Ada Udah ditahan sama polda ya Polres Iya katanya ini Biar saya simpen ya Aduh Jadi kalau udah laporan Tinggal setel Menurut keberapa ya bu? Aduh Ada Cuma sekarang masih gingung Kita untuk apa Jadi kemungkinan Untuk masuk penjara itu harusnya Akan dirilis mungkin Tapi cuma bentuknya snippet aja Dan tapi belum tau kapan juga rencananya Kemungkinan sih kalau misalnya kita udah mulai season baru Setengah lah Kalau season baru setengah Ya kita keluarin dari gitu Atau banyak polisi-polisi Kristen yang udah mulai nontonin kita Kalau gue udah punya koneksi jaksa Hakim Sip Aman Kalau kayak gitu Aman Jadi sementara kita keep dulu nanti Kalau misalkan MMSU Sudah waktunya kita akan rilis Tapi Cuma potongan-potongan doang Dan mungkin Yang bagian yang paling light lah kayaknya ya Mungkin someday banget lah kali wellnya Someday banget mungkin agak kita rilis full Entah kapan Full Someday Someday Masih lama banget tadi Susah banget tuh kalau full Susah Nggak bisa dong gila Kalau full Satu saat loh Kita kalau udah kaya Backing-an banyak Gak bisa itu Kalau terlalu berbahaya gila Gak bisa itu Gue Gue dijariin digital download aja Gue bikin-mikir itu Orang bayar untuk nonton itu Lagi digital download Gue bikin-mikir kayaknya Masih takut gue Jadi memang itu kan experience on-site ya Iya Jadi ikut lagi aja on-site yang kedua Jadi orang kalau misalnya mau tau dan mau denger ya Datang langsung gitu Gue sepanjang hidup gue belum ada tuh orang kaya yang ngelilis video kayak Iya Iya juga ya Orang kaya bu Namanya ngelilis hidup kayak gitu Aku masih bikin video kayak gitu Aku pikir kalau ada uang kan bisa disini Di sini maksudnya di gereja ini kan Di gereja ini dong Iya dong Di gereja ini dong Bentunya ya Bahas tentang OPLAS kok Perusahaan OPLAS Oh mungkin ini merubah hakikat Tuhan mungkin Gimana-gimana kok Kalau menurut kok Andre Kalau jemaat Atau orang Kristen Operasi plastik Hukumnya gimana kok Sebenarnya dosa tidak Iya Belum sampai ke level dosa Kayak gimana-gimana ya Mungkin kan itu kayak estetik ya tujuannya ya Gitu Tapi sih sebisa mungkin ya Kita syukuri aja dengan apa yang ada sih Kalau Cimeyer mau operasi plastik Operasi plastik Bagus juga Kan plastik sampah di rumah tuh banyak Bisa di operasi Banyak Mendingan operasi zebra gitu Atau apa gitu Ini operasi plastiknya Gitu Aduh Kalau lu Filis mau operasi plastik lu kasih gak Bagian mana Bagian apa Misalnya dada Gak usah Dada sampingnya Sebelah doang Ngapain buat apa Biar apa Gue nanya dulu Kamu biar apa sayang Jauh kita Biar biur Ya mau mandi dong Kalau gitu Biar biur Biar biur Lu kasih gak Kalau lu cuma sebelah Ngapain Iya gak sebelah Dua-duanya Buat terbang Di sini Biar apa Di situ Dimana sih di sini Iya Lu kasih gak Kalau muka Kalau muka Misalnya aku tuh terlalu bulet Aku mau Segitiga Aku mau segitiga Aku mau jajar kenjang nih Mau trake sih Gue kasih sih Kalau itu Oh kasih lu Kenapa lu gak kasih Kalau gue Selain alasan karena duit Gue kasih Maksudnya kalau gue punya Berarti gak kasih Kalau gue punya duit Kalau gue punya duit Kalau punya duit Kalau gak kasih Kalau kasih sama duitnya Alasannya kan sebetulnya Karena uang kan sayang Uangnya yang ngapain sih Benerin muka Ya toh-toh kita juga Yang lihat juga Gue lagi Lu lagi kalau ngeca Yaudah lah gak usah Tapi kalau misalkan punya uang berlebih Ya gak apa-apa juga Kalau mau gitu loh Tapi kalau Filis mintanya Lu yang ngomongnya sih Lu kasih gak Kan dia bisa bilang Aku enak Malah dia ya deh Kalau tadi kan kamu Aku doang yang lihat Kamu doang yang lihat Kalau apa Kalau ini Tolong deh ya Tolong dong Tolong gitu doang ya Kamu gak? Kamu raksipastik Itu kan muka kamu yang lihat Aku yang enak Aku disiapin Emang sih muka kamu Cuma aku enak Emang sih muka kamu Cuma aku yang lihat Jadi aku yang enak Aduh ya Emang dia paling Emang nih Untuk temennya sabar ini Cuma gue gak apa-apa Maksudnya kalau dia mau Kalau dia minta gue operasi Gak apa-apa Gak apa-apa Gue oke ya Iya gue oke-oke Selama ada uangnya Gue gak apa-apa lah Karena menurut gue Itu sama aja Misalnya kita pasang Kalau jijik kita gitu kan Sama sebenernya Estetika Gue udah compot kawat gue Ya udah gak apa-apa juga Kalau kalau Andre Gue kembali lagi Ke motivasinya sih Ya kalau misalnya Cimayor Aku tuh pengen lebih cantik aja Biar aku lebih pede Ya kalau buat gue Dia udah cantik dong Ya itu Kalau Manuel juga bilang gitu Kepilis Kepilis Enggak Andre aku mau kamu Yang mau pelancar Andre Gue kan aku Aku Perfect Kamu Kamu Kacau ya Kurang Kurang Kamu kurs katanya Jadi tergantung motivasi Iya lah Kalau motivasinya lagi-lagi Untuk diri sendiri Cuman cantik doang gitu Apa Agregasi lagi Apa kayaknya untuk update Diri sendiri terus Atau kayaknya apa-apa Ke diri sendiri terus Dia mesti konsiden Tapi kalau ayat-ayat Eh maksud gue Kalau di Alkitab Gak ada larangannya Gak ada Jaman dulu kan gak ada Berarti aman-aman aja kok ya Jaman dulu kan gak ada ya Pokoknya prinsip di Alkitab itu Selalu bukan masalah Boleh-gak boleh Motivasi lo ngapain Gitu Kebutuhan Kebutuhannya apa Iya ngapain Tujuannya gitu Aman berarti guys Kalau anda mau operasi plastik Motivasinya apa Yang penting Paling pertama sih Ada duitnya ya Iya do Kalau jadi ngutang kan hancur ya Gak murah ya do Gak murah Mahal sekali Ya bener-bener itu Kauan Andre bilang ya Harus disyukuri dulu Maksudnya mukanya kayak gimana Jadi kalau ada orang jelek Kayak Syukuri 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 Jelek Bapak-bapak guys Saya ngatain juga jelek Tenang aja Ini ada nih Terakhir nih 30 menit yang lalu dia baru komen Eh baru Bener baru Iya Thank you ya Brave Talk untuk konten-kontennya Yang very entertaining Juga topik-topik yang menarik Top kontroversial I am a big fan Input saya tolong Kalau ngomong satu persatu ya Diatur Makasih Kalau kalian ngomong barengan Kita audiensnya gak kedengeran Atuh Terus kalau satu lagi ngomong Tolong yang lain Jangan ketawa di depan mic Audiensnya susah dengernya Hehehe Gitu aja Peace Maju terus Brave Talk Fighting Fighting Coba terus kalian ngomong dulu Apa? Hahaha Gue ketawa Lo baru ngomong Hahaha Agak-agak aneh juga ya Agak aneh kan Lo kalau lagi nongkrong terus Terima aja feedbacknya Kenapa sih harus dulu lawan-lawan Oh nice Thank you about feedbacknya Langsung berubah Kita mencoba memperbaiki segala hal Baik-baik Thank you feedbacknya dari Agnes Mochi Kenapa Mochi-Mochi ya Lakinya tusuk gigi apa gimana Jadi Jadi Saya akan Mencoba untuk Apa sih maksudnya Hehehe Lo gak tusuk gigi ini kemana Kan Mochi Gede Bulat gitu Liat pasti basangannya kan yang kurus Tipis gitu Kayak tusuk gigi Lo gak Mochi sama Mochi Gue ambil analogi Gue Mochi sama lemper Gak bercanda ya Tapi thank you Masuk aja Akan diusahakan Karena kedepannya nih Ini Gisi-gisi aja nih ya Anjay gisi-gisi Kayak mau UN Ini gisi-gisi aja Kita di next season Kita tidak akan menggunakan Mikrofon kayak gini lagi Kita ingin menggunakan Pakai toa Pakai toa Gitu Jadi kita tidak akan menggunakan Mikrofon kayak gini lagi Jadi harusnya Bisa lebih Enak Didengar lah Harusnya Kalau ngomong bareng-bareng ya Katanya pakai Telepon botol ya Gelas Telepon botol sih Masa telepon botol Masa telepon botol Emang gak sekolah Susah Maaf ya Inilah pentingnya pendidikan Indonesia Telepon botol Gue juga baru denger Telepon botol Sorry ya Iya Ya udah sih Gitu dulu Eh yaudah Kita menutup dengan Value dong kok Andre Gimana kesan-kesannya Setelah Anggapannya 3 tahun Kita menjalani Brave Talk ini Dengan banyaknya Apa ya Struggling Banyaknya Banyak hal sih sebenernya Yang terjadi di belakang layar ya Sebenernya dari Struggling kita untuk bikin acara offline kemarin Juga sebenernya Di Dalamnya juga masih banyak Hal-hal yang kita bahas Gitu Ada banyak perdebatan Gimana sih kok kesan-kesannya Sampai akhirnya kita bisa menciptakan Gereja Offline Brave Talk kemarin Gimana kok Kesannya tuh gak nyangka sih dong Pertama-tama bahwa Apa yang kita Tuju Dari awal Mulai Dengan gaya Yang kayak begini Gitu Eh diterima gitu Sama Ya adalah Generasi muda sekarang yang menerima Dan maksudnya Bahkan bersedia datang Sampai gak kebagian tiket ya man Kemarin ini Itu saya kaget juga Dengan respon itu Jadi istilahnya Ya doa kita tetap samalah Kita bisa Membawa value ini Bahwa kita jadi anak muda yang critical kan Tujuannya gitu kan Yang boleh mempertanyakan Hal-hal kebenaran ini Terutama kepada orang-orang yang ada di gereja ini Kebawa gitu value-nya Sehingga kita punya standpoint tuh Gak gampang diombang-ambingin Gak gampang digeser-geser oleh pengajaran-pengajaran yang Aneh-aneh gitu Tapi kesannya ya selama ini kan kita di belakang layar juga dari jadwal syutingnya Kita sesuaiin Luar biasa Ya kan Terus ngundang bintang tamunya juga ya Luar biasa Pergumulannya Rasa capek dan lelah Mereka berdua ini orang kerja loh guys Di satu sisi Kalau temen-temen gak tau Bukan Podcast-an ini aja Jadi belakang mereka ada yang kerja Ada yang Punya perusahaan Bayangin anak istrinya tuh gimana loh Di rumah Ya kan Kenapa begitu kayak Kayak miskin banget gitu Bayangin anak istrinya di rumah Waktu loh Kita kawal waktu Udah di luar pekerjaan Udah di luar pekerjaan Tapi kasihan emang ini kok S jeruknya aja cuman kecil kok Apa nih S jeruk apa Gua kok gak tau nih Gua gak tau nih S jeruk apa nih Emang kasihan kok ekonominya lagi terganggu Ntar gua kasih gini aja S jeruk masuk ini ya Biar ntar tau kontesnya ya Es jeruk apa sih mas Enggak Si pilih Si pilih Tawarin Kamu mau segeras jeruk gak Dia bilang gitu Boleh juga Begitu nih Kasih gelasnya cuman segini Kayak se-loki Kayak se-se-sloki Tapi se-se-se-gelas Se-se-gelas Bener juga sih se-se-kelas sih Tapi kecil banget ya Iya Gitu Iya tapi isinya jeruk Iya 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 Dan kita ngerjain ini semua kan Ya gak gak ngeliat profit Gak ngeliat apa-apa lah Kita coba lakukan yang terbaik aja Dalam dunia pelayanan ini Gitu sih Jadi ada juga kemarin Ada juga kemarin yang komen Wah ini udah mulai dijual ya Marketing ya Gitu-gitu Kenapa tuh kenapa Apa maksudnya marketing Kita promo tiket kan Kita promo tiket mulu Kemarin kan Orang-orang mulai komplain Wah kok jadi jualan sih sekarang Ada ya Ada yang kayak gitu Wah sekarang udah ada iklannya Youtubenya Ada juga yang ngomong kayak gitu Nih kasih tau nih Jadi ini Nah ini microphone kan Kagak beli Jadi ini maksudnya Itu juga sih bener sih Iya bener sih Kita kan beli ini juga Tolong lah Tolong lah ini Brand copy siapa Eh kita juga open ya Kalau ada copy Kalau lagi typing kita mau Langsung belok Langsung belok Kita terima tuh kayak Kenal pot Pelok racing Karbu baru Semuanya bisa tenang Meja luas Iya maksudnya Ini kan semua ini Ini kan syuting Pakai listrik Walaupun kita juga gak banyak sih Tio M yang bayar David-David Paling nge-track aja Tapi microphone ini kan Kita beli juga Tapi kalau misalnya lu inget Di season 3 awal-awal Kita masih pake Microphone yang beda Dari gini ya Kita udah pake Udah much better lah soundnya Jadi emang jadi barang Gitu loh Uangnya Kita juga belum terima Yang berpuluh-puluh juta juga Anyway Lagian kan udah dari Kita udah bahas juga Pendeta aja Boleh kaya Asal gak usah Songong-songong gitu Jadi maksud gue Kalaupun kita terberkati Dari podcast ini Juga kan hak kita juga Asal kita tidak berlebihan aja Iya lagian juga Iklannya juga tidak sebanyak Pendeta-pendeta lain kok Betul Lagian tiket-tiket itu Juga kita charityin Maksud gue Kalau mau jadi duit kita Bagi bertiga sih Mungkin enak kali ya Lagian diceritiin bro 150 ribu kali 120 orang tuh Hitung sendiri aja Costnya Kalau yang pinter Pasti bisa hitung sih 18 juta Lo bikin acara apa 18 juta Kemarin aja Lebih-lebih bro Dari 18 juta Berkari-kari lipat Tapi gak apa-apa kritiknya Karena kami juga mengkritik Jadi kita terriba dikritik Jadi aman aja Tapi intinya Kan udah sering kita kladifikasi Dan sering gue sama nunanya ya Pendeta tuh boleh kaya gak? Boleh sebenernya Asal tidak membuat terlalu Tinggi aja kesenjangan sosial Antara pendeta dan para jemaatnya Nah kita kan juga kagak Kita ngapain sih Maksud gue Ini baju gue juga gratis Iya nih Dari racing cat care Maksud dua Ini baju gue juga H&M Maksud dua Apa? Kita gak ngapa-ngapain bro Ini baju gratis Kita gak ngapa-ngapain bro Emang duitnya Ya segitu-gitu aja Kalo buat memberkati kita se-team Ya why not Maksud gue Ya kan hidup kita jadi terbantu juga Iya Semoga tidak ada omong-omong Kayak gitu lagi ya Semoga Tapi kalau semua omong gitu juga Apa-apa Ini kan pandangan lu pada Aman-aman aja Soke aman Aman Oke Ya gitu aja ya Gue sih senang dan bangga Brap Talk ini Sudah sampai 3 tahun Dan semoga Ini kita harus Bagaimanapun tuh Kita pay tribute ke Bung Nikol Iya Betul Karena dia adalah orang yang mempersatukan Umat Gue kira hanya mainan loh Yang mempersatukan Mainan mempersatukan Mainan mempersatukan Gak kena peran Sanjaya dia Kurang asik nih videonya Biar kerja Biar kerja Iya tapi Kasih tribute tuh ya lo Iya Dia adalah orang yang Jadi Gimana ngomongnya Dia itu adalah orang yang Ngenalin kita semua Jadi Gue tuh kenal sama ko Andre Belum kenal sama Aldo Ada Niko Niko kenal sama ko Andre Jadi ko Andre kenalin gue ke Niko Niko dikenalin ke Aldo Jadi saling kenal lah Ya mulai dari situ Baru kita bikin Brave Talk gitu loh Walaupun Gue ada disini gara-gara Camping ya Nah dia ada disini juga Editor juga Salah satu juga Ada disini karena ada Tuhan sebetulnya Jadi jangan pernah melupakan Jasa dari Tuhan Siapa orang yang melupakan Jasa Tuhan tuh siapa juga Maksud gue Iya jadi maksudnya Thank you banget lah Buat Niko juga Yang udah memulai Dia ada di season 1 Kalau kalian penasaran Yang mana ya Yang memulai season 1 ini Dengan Apa ya ngomongnya Menarik lah Menarik Dan kalian bisa melihat dia Di GSJS Dia adalah WL Tapi thanks to Niko Thanks to Niko Ya Kenapa Pak Nik yang gak suka sama Niko Bukan Maksudnya kita semua Karena Tuhan juga Kita bisa disini Oh bukan karena Niko Nggak sih baik-baik aja sama Niko Mantap Niko Ya Jadi sampai jumpa semuanya Di season selanjutnya Terima kasih yang sudah menonton kita Selama sepanjang 3 tahun ini 15 ribu orang yang subscribe Ada yang subscribe buat ngatain Ada yang buat nonton Ada yang buat Mata-mata Mata-mata Terima kasih semuanya Intinya Sampai jumpa lah Nanti di konsep yang baru Untuk season 4 Ditunggu ya Sampai jumpa Bye-bye guys Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa